Selamat pagi, jumpa lagi dengan studi situs togok tukah berbentuk binatang menyerupai singa bersayap di suatu pelinggih di situs pura. Saya Tukur Daudiana Ninja Pemayun berbagi pengetahuan berkaitan dengan penyebutan istilah togok tukah di hadapan kita ini. Ini togok tukah di hadapan kita ini dalam studi ilmu panggung itu kategori pantun tradisi yang ditempatkan di suatu pelinggih atau suatu situs pelinggih yang berandang empat atau sebagai tukah alsaka empat untuk singa bersayap. Visualisasi singa bersayap ini adalah sebuah metologi yang berkaitan dengan pemvisualan dari lalu berlalu berkita pada saat membuat dan memvisualkan dalam sebuah bentukan berupa patung singa bersayap. Kenapa singa bersayap? Ini artinya ada dua hal binatang yang divisualisasikan dalam sebuah bentuk hasil karya lalu berkita. Satu, mukanya berupa singa dengan badan, matem, serta gaya dan ekspresinya. Dan yang ketua menggunakan sayap burung ya binatang burung ini artinya dua hal makhluk yang berbeda, satu adalah singa sebagai percahutan dan satu yang bersayap. Saya berbeda, dia beri binatang yang di atas, yang di atas, yang di atas, yang di atas. Itu yang menjadi hal yang mencidik. Hal-hal yang berkaitan dengan nama dari lagu berusaha lima dita dalam menciptakan karya seni yang berupa tokoh tukah saka di suatu pelinggih. Demikian yang saya bisa sampaikan, undang-undang ketahuan ini menjadi sebuah pembelajaran ketika kita menghargai karya lalu berupa tokoh tukah saka di suatu pelinggih. Terima kasih.